Intro Jadi, Bongbibong itu sebenarnya asal katanya dari bahasa Perancis yang artinya adalah orang yang menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupannya jadi mereka ini adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk merefine taste-nya mereka bagaimana seorang manusia bisa hidup to the fullest sehingga kehidupan mereka itu can be considered as a form of heart jadi bagaimana kehidupan itu bisa menjadi sebuah seni yang bisa dilihat oleh orang banyak bagaimana seorang Bongbibong ini bisa menginterpretasi, bisa mengartikan, bisa menjiwai sebuah wedding wedding adalah sebuah momen seumur hidup sekali, menurut banyak orang dan bagaimana saya mencoba menginterpretasikan Bongbibong ini orang-orang yang memiliki selera dan intera seperti ini bagaimana kira-kira kalau mereka akan mengadakan weddingnya sendiri selamat menikmati jadi kita bareng-bareng, kita lakukan ini semuanya di dalam satu tim kita ngobrol sama Julia juga, stylist kita kita juga konsultasi sama orang dari weddingku dan mereka punya beberapa nama yang memang begitu kita lihat wow, emang mereka keren banget, cocok banget karena ini adalah photoshoot yang berhubungan sama wedding aku lebih expect ada intimacy dan ada romantic feeling di sana nah mungkin lebih susahnya adalah karena mereka berdua bukan actually real couple emang dari segi pose, dari segi postur mereka jauh lebih baik tapi ya butuh effort lebih banyak untuk bagaimana mendirect mereka supaya terkesan lebih romantic dan intimate mungkin itu challenge-nya di sana dan menurutku mereka berdua, Paula dan Anton doing quite good di sana gak terlalu ada kesulitan apa-apa waktu mendirect mereka dan aku udah review hasil-hasilnya juga tapi i think they did a very good job bener-bener agak nervous sih karena ini juga... exactly nervous pertama kali kita go out there and contact begitu banyak vendor yang kita berada dan mereka semua totally awesome kita kayak, wah seneng banget dikelilingnya sama orang-orang yang... iya kayak agak ragu juga, ada sedikit keraguan lah apa mereka mau ya bikin project ini sama kita Ternyata mereka juga very welcoming, very excited Dan pas mereka oke tuh kayaknya kita girang banget Kita kira project ini bener-bener bukan cuma buah dari pemikiran kita doang Tapi adalah karya-karya dari teman-teman yang lain juga Terima kasih telah menonton!